Hai guys welcome back to my channel with me again Andin hari ini aku mau masak makanan atau resep favorit keluarga aku masak itu gampang banget cepet dan enak lagi jadi cocok buat kalian-kalian yang super sibuk dan nggak punya banyak waktu untuk masak untuk nyiapin dinner atau lunch untuk keluarga kalian ini resepnya cocok banget hari ini aku mau masak nachos with ground beef atau daging giling nah ini tuh masakan amerika latin so nanti aku kasih tahu juga gimana penyajiannya terus nanti kita makan bareng oke so langsung aja yuk let's start cooking oke so bahan-bahan yang kita butuhkan adalah ground beef ground beef itu daging giling terus kacang merah aku pakai dua kaleng kacang merah sama tomato sauce tomato sauce nya jangan pakai saus kecap yang untuk french fries ya ini lebih ke untuk masak tomato sauce yang yang dipakai untuk base bikin pizza tomato sauce terus onion bawang bombay sama garlic garlic itu bawang putih aku kalau masak garlicnya itu selalu banyak karena garlic itu bagus untuk boost immune system jadi kalau kalian enggak suka garlic terlalu banyak ya pakai aja dua biji aku pakai 1 2 3 4 5 6 daun bawang nasi cilantro sama avocado ini nanti untuk toppingnya sama cheese juga untuk toppingnya aku pakai yang Mexican blend nanti kita taburin cheese nya kejunya terus taburin toppingnya nanti aku kasih tahu bagaimana cara penyajiannya oke terus nanti makannya itu pakai tortilla chips oke untuk sauté ground beefnya itu kita nanti coba potong-potong kecil onion sama garlic sama onion no onion scallion atau daun bawang yuk langsung aja oke selamat menikmati 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 Terus aku tambahin halapinyonya Pedas ini Kata mereka sih pedas orang-orang sini Cuma kalau menurut aku sih gak gitu pedas Ini halapinyonya Jadi deh, yuk kita makan yuk Oke guys, udah mateng nih nachosnya Enak banget kayaknya Kita cobain ya Aku biasanya makannya pakai saus Saus cocula Ini namanya saus cocula Kita cocokin Biasanya sih aku langsung aja Aku gituin semua Cuma kayaknya nanti anak-anakku pada mau minta So aku inginnya Dikit-dikit aja Biar mereka gak pedesan Kalau mereka gak suka pedes juga Enak Crunchy gitu Renyah Terus seger-seger juga Dari bahan-bahan topping yang seger-segernya Dari bahan-bahan Selamat menikmati. ada penyaknya avocado jadi kalau orang Amerika Latin itu dia masakannya banyak pakai avocado avocado itu buat masakan kayak misalnya mereka bikin sup mereka disajiinnya makan supnya pakai avocado pakai apa? pake alpukat gini kalau orang Indonesia kan alpukat itu biasanya buat jus kalau orang Amerika Latin alpukat itu buat dimakan sama makanan sehari-hari mereka enak banget gampang aja bikinnya kan ini juga susah cuma apa jawabnya? hmm kira-kira 30 menit lah ya 30 menit matang aku akan lanjutin makan sampai habis terus mau nyiapin anak-anak terus mungkin kita bakal luar karena bagus banget cuacanya hari ini sampai sini dulu see you guys on my next video don't forget like and subscribe okay bye 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 Terima kasih.